Muslimnya satu kafir Tapi ketemu di surga Pusing Minum dulu kalau pusing Yang terbunuh itu adalah Muslim yang berjihad Dia berjihad, berjuang di jalan Allah Mengangkat senjata Ini berjihad ya Pahamnya berjihad? Angkat senjata, melawan orang kafir Bukan bawa-bawa kumpul Bukan itu maksudnya Bawa senjata ini Orang kafir depan sana Perang Ini jihad Allah mentadirkan Dia gugur Apa statusnya? Syahid Apa maksudnya syahid? Al-Mashhudulahu Biljannah Dipersaksikan bahawa Dia adalah calon penghuni surga Itu disebut dengan syahid Itu maknanya Al-Mashhudulahu Biljannah Dia masuk surga Dan dia syahid Siapa yang bunuh dia? Orang kafir Sebab yang dia lawan dalam jihad siapa? Orang kafir Maka tidak ada ceritanya Orang jihad melawan Islam Bagaimana ceritanya? Dia usil satu masjid Jihad Jihad kepada siapa? Yang kalau lawan itu Islam juga Cuma dia sedikit salah faham Kesian Sedikit tidak Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tinggalkan masjid ini Tidak boleh Wah Soal Jihad Eh syahid Apa itu? Muslim juga Orang kafir Nanti hadapi sana Dia cuma salah faham Tidak faham Bahawa ente punya begini-begini Dia tidak faham Atau ada syubat di kepalanya Kau bersingkirkan syubat itu dulu Kau kucang-kucang kepalanya Supaya hilang syubatnya Nah Nah Yang kafir yang membunuh tadi Itu masih Allah berikan usia beberapa tahun Dan Allah berikan Allah Itu Entah melalui usia apa Dia mendapat kehendak yang masuk ke dalam Islam Yang membunuh tadi Yang kafir membunuh Muslim tadi Yang dibunuh syahid Baik keislamannya Bagus keislamannya Dia beriman beramal soleh dengan baik Kemudian dia wafat Meninggal Apa Apa balasannya orang yang bagus keimanan Dan amalan solehnya? Inna ladina aman Wa amilus solehad Terlalu banyak ayat di dalam Al-Quran Semuanya jannatun Tajari min tahtil anhar Salah satunya dalam surah Al-Kahfi Di penghujung surah Al-Kahfi Inna ladina aman Wa amilus solehad Karena telahum jannatul firdausi Duzula Bahkan dijadji surga firdaus Bagus keimanannya Dia di dalam amal soleh Masuk ke dalam surga Ketemu di surga Kira-kira Gimana ya Reunionnya gitu Bisa dibayangkan ya Kalau kita mungkin Iyemitek dulu Ini dulu bunuh saya Tapi ingat jemaah sekalian Itu surga Tidak ada gillin Wala hasadin Wala Okadin Tidak ada namanya dendam Dan namanya hasad Semua penyakit hati bersih Kalau masalah penyakit hati Bukan surga tempatmu Sebelah Terangka Orang yang masuk ke dalam surga Kembali dari semua itu Tidak ada Cuma saya tadi ungkapkan Gimana ya Kira-kira Kalau kita di posisi itu Kita di posisi itu Ini orang kahwin Musuh kita ini Ini yang Nasabbaq Biasa umat Islam Kita mau anujuk Ternyata kita yang mati duluan Tapi Allah mentakdirkan dia Mendapat hidayah Masuk ke dalam Islam Bagus keislamannya Ketemu di surga Mudah-mudahan Luar biasa Makanya disebutkan Nabi gambarkan Allah tertawa dengan dua orang ini Yang di dunia mereka saling membunuh Tapi ternyata Allah bertemukan mereka di surga Nah Ini juga menunjukkan keutamaan dari Islam Padahal dia sudah membunuh Iya kan Dia sudah membunuh Dan dosa Yang pertama Yang dihisap Dari semua dosa Pada hari kiamat Adalah Fiddimah Dan dosa pertumpahan darah Itu dosa pertama yang dihisap itu Kalau amaran sholat yang pertama ya Sholat Tapi kalau dosa Dosa pertama yang dihisap Masalah darah Pertumpahan darah Ini membunuh pertumpahan darah Iya kan Tapi disebutkan dalam hadith Mereka ketemu di surga Iya Itu menunjukkan Begitu dia masuk ke Islam Terhapus dosanya Iya Ini keutamaan Islam Pernah tak disampaikan itu Pernah tak disampaikan itu kepada orang kafir Bagaimana kelebihan Islam Dan kalau dia masuk ke dalam Islam Iya Nah Ya Karena tidak Mereka tidak tahu Kita juga tidak pernah menyampaikan Atau mereka tidak pernah tanya Iya Malah Yang dilihat Kaum muslimin ini Oknumnya Iya Mukanya muka masam Iya Sedikit-sedikit teraka Sedikit-sedikit Syirikaf Tidak ada minyak Pokoknya Iya Enam Akhirnya mereka Takut Iya Enam Jaman sekalian Rahimani Warahimakumullah Kemudian Dalil yang berikutnya Masih bisa Masih bisa Iya Haditnya panjang loh Iya Haditnya cukup panjang Ini Satu, dua, tiga ayat disebut Selesai tiga ayat Boleh sebutkan dalil dari sisi hadith Iya Haditnya cukup panjang Atau nama melanjut Eh Terus Kalau tidak selesai Haditnya Mudah-mudahan datang lagi nanti lagi Iya Kenapa Sebab Saya sudah banyak Dapat kejadian Iya Kadang Sebuah pembahasan Tidak selesai Sepotong dia dapatkan Tidak datang berikutnya Dia dapat pemahaman palsial Iya Itu jadikan potongan Iya Tanpa menyebutkan endingnya Gimana Ini kan begitu Akhirnya apa Pemahaman yang palsial Sepotong-sepotong Yang pertama itu jadikan potongan Iya Kalau pakai contoh ayat Iya Apa Seperti tadi Innal laddina aman Wa amilus salihat Cukup sampai di situ Darim yang lain Pokoknya Iman amal soleh Iman amal soleh Dimana-mana iman amal soleh Endingnya apa Endingnya Mungkin Begini Mungkin begitu Sebab Tidak dapat Tapi tidak apa Kita bacakan saja Haditnya Dan kita syarah Pada pertemuan yang berikutnya Nah Wa fissahi Dan di dalam sahih Ini kalimat Wa fissahi ini Iya Kemungkinan yang pertama Maksudnya adalah Sahih Bukhari Iya Ini ungkapan para ulama Kalau dikatakan Fissahi Itu sahih Bukhari Atau sahih muslim Iya Atau kedua-duanya Iya Sebab Kedua-duanya dipersaksikan Dengan Iya Kesohihannya Ada pun Selainnya Tidak Iya Kemungkinan Sahih Bukhari Kemungkinan Sahih muslim Atau kedua-duanya Kemudian Kemungkinan Yang berikutnya Kalau disebutkan Nofis sahih Maksudnya Hadit tersebut Terpenuhi syarat-syarat Hadit yang sahih Walaupun bukan terdapat Dalam sahih Bukhari Dan sahih muslim Tapi Syarat-syarat hadit yang sahih Terpenuhi pada hadit itu Iya Na'an Ani Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhu Radiyallahu ta'ala anhum Dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Umar Radiyallahu ta'ala anhum Anna Rasulullah S.A.W. Aqala Bahawa Rasulullah S.A.W. Kata Nabi Perumpamaan kalian Umat Islam Dan Perumpaannya Ahlul Kitabaini Dua Ahlul Kitab Itu seperti Seorang laki-laki Yang Mencari Atau ingin Mengambil Seorang Pekerja Atau pegawai Ya Na'an Seorang pekerja Atau pegawai Yang akan bekerja Untuk dia Bagaimana modelnya Kita lanjutkan dulu haditnya Fakoh lah Maka dia mengatakan Kata dia Siapa yang mau bekerja Untukku Ya Siapa yang mau kerja Untuk saya Ya Mulai dari pagi Sampai pertengahan siang Dengan Bayaran Atau balasan Atau jasa Satu kirat Ya Satu kirat Kemungkinan Kirat disini Seperti yang disebutkan Dalam hadit Tentang Ittibaul jenais Ya Kalau orang yang Mensolati jenasa Satu kirat Satu gunung yang besar Kalau Setelah Dia Solati Mengiringinya Dapat dua kirat Dua gunung besar Pahalanya Ya Nah Siapa yang mau kerja Untukku Mulai pagi Sampai siang Dapat satu kirat Sebagai balasannya Maka Fa'amilatil Yahudu Ini orang Yahudi Yang katakan Dia yang pergi Kumpah Nah Sumbakolah Lalu dia kembali Mengatakan Menya'amalli Minnisfin nahali Ila salatil asr Ala kirat Siapa yang mau kerja Untuk saya Mulai pertengahan siang Sampai masuk Waktu asr Dengan balasan Atau upah Satu kirat juga Ya Fa'amilatil nasarah Maka itu Maka itu Kemudian Diambil Atau Disetujui oleh Orang nasrani Ya Nah Sumbakolah Lalu dia mengatakan Dia mengatakan Siapa yang mau kerja Untuk saya Mulai dari Waktu salat asr Sampai matahari Terbenam Apa itu Maghrib Ya Nah Sampai matahari Terbenam Dan dia dapatkan Dua kirat Ya Dapatkan dua kirat Sebagai upah Ya Ya Nah Paham ini Iya Jadi Perlempamaan umat islam Dengan Alhamdulillah Seperti tadi Seorang yang mencari Pegawai Itu pekerja Yang mau kerja Untuk dia Ya Dia sampaikan Dia umumkan Saya imbalah Siapa yang mau kerja Untuk saya Pagi sampai duhur Dia gajinya Satu kirat Ya Yahudi yang mau Siapa yang mau kerja Untuk saya Mulai daripada duhur Sampai asr Iya Satu kirat Dua gajinya Nasrani mau Lalu Dia kembali Mengatakan Siapa yang mau kerja Untuk saya Dari asr sampai Terbenamnya matahari Iya Dengan gaji Dua kirat Yang mana Mbak Lea Yang banyak Yang dua kirat Iya Waktunya juga sempit Asr sampai Maghrib Berapa jam itu Sekarang asr Jam berapa Setengah empat Maghrib Jam enam lewat Setengah tujuh Setengah empat Setengah lima Setengah enam Maksimal tiga jam Iya Itu pagi Sampai duhur Iya Nah Apa Afwan Aduh Iya Kata dia Kalianlah itu Umat Islam Maksudnya Maka kaum Yahudi Dengan asr Nasr Marah Iya Tahu kenapa Marah Panjang Kerjanya Gajinya sedikit Iya Nah Kalau Dan mereka Mengatakan Komplein istilahnya Kenapa Kita ini Iya Pekerjaan Banyak Waktunya panjang Untuk kerja Sedikit Kerjanya Nah Maka Yang memperkerjakannya Mengatakan Apa Apakah saya Mengurangi Hak kalian Apakah saya Berlaku Zolim Kepada kalian Kan tidak Dia kan Sampaikan Siapa yang Mau kerja Dari pagi Sampai duhur Dengan gaji Satu kilat Sesuai perjanjian Iya kan Sesuai perjanjian Sesuai deal Siapa yang Mau kerja Untuk saya Mulai dari Duh Sampai asal Kan itu Perjanjiannya Satu Gajinya Satu kilat Kan mereka Ngambil Sesuai perjanjian Makanya Dia tanya Apakah saya Mengurangi Hak kalian Sesuai perjanjian dong Nah Kalau Lak Makanya mereka Punya Jujur Mengatakan Lak Tidak dikurangi Cocok Mesti perjanjian Kan perjanjiannya Begitu Ya Qala Qalu La Qala Zalika Fadli Utihi Man Asya Ya Na' Itulah Keutamaan Ya Yang Diberikan Itu kepada Siapa yang Dikehendaki Ini Hadith Yang menunjukkan Keutamaan Umat Islam Ya Bahawasanya Pahala mereka Pahala mereka Itu jauh Lebih besar Dibandingkan Dengan Pahala Orang-orang yang Pemeluk Agama Sebelumnya Kemudian Hadith Ini juga Menunjukkan Ya Termasuk Hal yang Boleh Mubah Seseorang Membuat Perempamaan Ya Tujuannya Apa Takribul Takribul Faham Mendekatkan Pemahaman Kadang Kalau dikasih Teori ABC Pusing Wala Terikasih Apa Perempamaan Permisalan Ini kan Permisalan Perempamaan Intinya Mau disebutkan Pahala Umat Islam Dibandingkan Ahlul Kitab Tapi Dikasih Perempamaan Seperti Seorang Yang mencari Pekerja Atau Pegawai Ini Boleh Bahkan Kita Dapatkan Dalam Al-Quran Al-Amthal Begitu Banyak Perempamaan Demikian Pula Oleh Hadith Nabi Sallallahu Kalau dalam Hadith Yang saya Masih ingat Sempat Teringat Seperti yang Saya sampaikan Kemarin Terkait Ucapan Nabi Kata Nabi Dan ketika Kalian Berhubungan Suami Isteri Suami Dan Isteri Ingat Suami Dan Isteri Itu Sedekah Faham Sedekah Makanya Sahabat Tanya Ayat Tuh Ahad Nasyah Watahu Yakun Lahu Iya Ajal Wah Masa kita Melampiaskan Syahwat Dapat Pahala Ya Nah Kan Gitu Lalu Nabi Kasih Perhumpuman Ala Aytum Bagaimana Pendapat Kalian Seandainya Kalian Lampiaskan Kepada Sesuatu Yang Tidak Halal Apakah Kalian Dapat Dosah Mereka Tangan Palak Iya Fakadhani Demikian Pula Kalau itu Kalian Tempatkan Pada Yang Halal Pahala Kan Perempamaan Lagi itu Faham Sama Disini Faham Nah Kemudian Hadith ini Juga Menunjukkan Luasnya Keutaman Allah Atas Umat ini Luasnya Amalan Keutaman Allah Atas Umat ini Dan Hadith ini Menunjukkan Bahwa Yang dijadikan Pokok Dan Standar Itu Buk Adalah Amalan Yang berkualitas Bukan yang Berkualitas Bukan Banyaknya Amalan Yang jadi Balmeter Atau Standar Tapi Amalan Itu Mesti Amalan Yang Berkualitas Amalan Terbaik Nah Allah Subhanahu wa ta'ala Bersifir Dalam Apa Suratul Mulq Dialah Allah Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Kalian Siapa Yang Ah Sanu Amal Siapa Yang Terbaik Amal Bukan Aksal Amal Bukan Siapa Yang Paling Banyak Amal Bukan Yang Paling Banyak Yang Terbaik Dan Al-Fubayyul Iyad Ketika Menafsirkan Ayat Itu Belum Menjelaskan Yang dimaksud Amalan Terbaik Adalah Amalan Tersebut Ikhlas Dan Benar Itu Amalan Terbaik Dua Syaratnya Ikhlas Dan Benar Apa Itu Ikhlas Kata Beliau Ayakuna Lillah Semata Mata Kerana Allah Tidak Ada Yang Lain Tujuannya Dan Apa Dikatakan Dengan Amalan Yang Benar Mutawa Rasul Mencontoh Nabi Sallallahu Aleyhi Walai Wasallam Ini Amalan Terbaik Ini Standarnya Bukan Banyaknya Amalan Dan Nabi Sallallahu Bersabda Amalan Yang Paling Allah Cintai Amalan Yang Dilakukan Continue Terus Menerus Tidak Pernah Putus Walaupun Amalan Itu Sedikit Sedikit Dari sisi Kuantitas Sedikit Paham Maksudnya Contoh Kita Bersedekah Dia Bersedekah Setiap Hari Mungkin Dua Ribu Tapi Setiap Hari Setiap Hari Tidak Pernah Putus Bedakan Dengan Yang Bersedekah Yang Bersedekah Yang Bersedekah Nanti Ramabon Lima Juta Setelah Itu Tidak Nanti Yang Mana Misalnya Pahalanya Ini Yang Dua Ribu Tadi Ini Lebih Allah Cintai Tidak Pernah Putus Amalan Itu Atau Dia Punya Amalan Sekali Sepekan Bersedekah Satu Pekan Dia Bersedekah Sepuluh Ribu Tapi Tidak Pekan Tidak Pernah Putus Ini Lebih Allah Cintai Bahkan Ketika Dia Berhalangan Melakukan Sedekah Tersebut Dan Halangan Itu Halangan Yang Dibenarkan Lalu Syariat Seperti Tiba-tiba Ia Kehilangan Uang Atau Dia Sakit Atau Dia Halangan Pahalanya Tetap Mengadir Sesuai Dengan Kebiasaan Dia Sesuai Dengan Kebiasaan Dia Jadi Bukan Semata-mata Banyaknya Itu Amalan Dan Kalau Memang Bisa Amalannya Banyak Dan Juga Continue Itu Masusah Masusah Makanya Saya Anjurkan Baik Untuk Saya Pribadi Pada Seluruh Jemaah Di antara Amalan Dalam Islam Ini Ibadah Silahkan Cari Di antara Amalan Yang Disyariatkan Yang Itu Kita Bisa Continue Disitu Kita Bisa Continue Disitu Dan Tidak Terlalu Muluk-muluk Saya Insyaallah Misalnya Setiap Hari Baca Lima Ayat Atau Hafal Tiga Ayat Continue Continue Tidak Tidak Putus Makanya Jangan Terlalu Muluk-muluk Insyaallah Setiap Hari Satu Lembar Lihat Nanti Berapa Hari Enam Olehnya Lihat Ini Amalan Yang berkualitas Bukan Dilihat Dari sisi Banyaknya Tetapi Dilihat Dari sisi Kualitasnya Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Tadi Orang Islam Bekerja Mulai Dari Asal Sampai Magrib Dua Kirat Yahudi Bekerja Pagi Sampai Duhul Satu Nasrani Bekerja Dari Duhul Sampai Asal Satu Itu Menujukan Bukan Semata-mata Banyaknya Tapi Berkualitasnya Amalan Tersebut Dan Ini Keutamaan Daripada Islam Dan Juga Keutamaan Bagi Siapapun Yang Memeluk Agama Islam Dan Menjalankan Keislamannya Dengan Baik Dan Benar Sekiranya Cukup InsyaAllah Kita lanjutkan Di kesempatan Berikutnya Semoga Allah S.W.T Selantiasa Menambahkan Ilmu Yang Bermanfaat Yang Dengannya Kita Membangun Amalan Amalan Salih Kita Sebagaimana Kita Memohon Kepada Allah Mengistikomahkan Kita Di atas Keimanan Atas Amalan Salih Mengistikomahkan Kita Di atas Keilmuan Dan Kita Memohon Kepada Allah S.W.T Menerima Segala Amalan Salih Yang Telah Kita Lakukan Dan Menjadikannya Bekal Yang Terbaik Tidakala Menghadap Kepada Allah Pada Hari Kiamat Nanti Sekiranya Cukup Yang Yang Benar Hanya Datang Dari Allah Yang Salah Dari Kami Assalamuala 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 Yobar Yobar Ketua Tidakala Tidakala